Bayangkan yang terjadi kalau kita semua mempunyai klon. Itu menarik, iya kan? Tapi bagaimana kalau klonmu itu jahat? Ini adalah Eric. Dia murid yang rendah hati dan pekerja keras. Tapi juga punya kelemahan rahasia. Ini dia. Eric jatuh cinta pada teman sekelasnya. Sekarang waktu yang tepat untuk memberitahunya. Tapi kemudian, dia muncul. Dan menghancurkan semuanya. Ini Michael, pria paling populer di kampus. Eric tidak bisa bersaing dengannya. Oh tidak, ini adalah perang. Apa Eric akan datangi dokter bedah plastik? Wow, tidak disangka dia akan mendatanginya. Dia mau kelihatan beda. Malah, dia mau kelihatan persis seperti Michael. Uang bisa membeli segalanya. Baiklah, ayo kita mulai. Keajaiban kerja pengobatan modern. Wow, lihat. Efeknya sangat kelihatan. Tidak bisa dipercaya. Eric terlihat sama persis seperti Michael. Kau tidak bisa membedakan mereka. Sekarang dia bisa pakai muka barunya dan hancurkan reputasi Michael. Contohnya adalah mengganggu orang ini di gym. Kau butuh bantuan? Tidak masalah. Maaf ya, kau sudah memilih orang yang salah. Semoga berhasil. Yang bisa kau lakukan adalah kabur. Dan ini dia Michael yang asli. Tapi sepertinya dia tidak bisa ke gym hari ini. Malah, dia ketemu dengan binaragawan yang sedang marah. Dan dia bertekad untuk balas dendam. Michael kebingungan. Hei, ada apa ini? Kita ada di konser. Penonton menyukai musiknya. Tapi tiba-tiba dia muncul. Dan mendorong penyanyi keluar panggung. Aduh, berani sekali kau. Sebenarnya kau ini siapa? Setelah itu, si aneh ini tidak diberi izin untuk masuk klub lagi. Tapi Michael dan pacar barunya Betty belum tahu tentang hal ini. Ups, sepertinya Betty harus berdansa sendirian di lantai dansa. Kenapa masuk daftar hitam? Apa yang kulakukan? Kau pura-pura bodoh? Buka YouTube dan kau akan tahu. Pacaran di restoran adalah kesempatan untuk tahu satu sama lain. Tolong tunggu sebentar ya. Tapi segera setelah Michael pergi, klonnya muncul. Dan menguncinya di toilet. Maaf, tapi aku tidak boleh punya saksi. Ini dia. Duduk di sini sementara. Dan Eric akan duduk dengan Betty. Hanya ada satu masalah. Kau pakai baju dengan warna berbeda. Oh, kelihatan aneh. Coba aku panggil pelayan. Kami mau pesan. Dan kami akan pesan yang banyak. Semua makanan yang paling mahal. Lobster, udang, hati angsa. Cepat bawa semuanya. Dan sekarang saatnya untuk kabur. Dan melepaskan Michael. Seseorang harus bayar makanan mewah ini. Oh, Michael. Apa kau ganti baju lagi? Hmm, aku tidak mengerti maksudmu. Dan makanannya datang. Michael terkejut. Apa ini untuk kita? Betty, apa kau pesan semua ini? Sebenarnya kau yang tadi pesankan. Apa? Aku tidak pesan apa-apa. Tapi semua alasannya kedengaran bodoh. Dan kencan berubah menjadi perdebatan. Bukan itu saja. Mereka harus bayar tagihannya. Ada apa ini? Siapa yang memesan semua ini? Hei, ini tidak cukup. Oke, ambil ponselku juga. Kasihan, Michael. Beberapa kejahilan lagi. Dan dia pasti akan menjadi gila. Sekarang apa yang terjadi? Bertukar tempat saat tes mengemudi jauh lebih serius. Klon jahat Michael mencoba menghancurkan kesempatannya. Oke, kecepatan penuh. Tancap gas! Bagaimana kalau menyetir ugal-ugalan? Orang ini sangat gila. Instruktur senang karena mimpi buruk ini akhirnya selesai. Kau kemungkinan tidak dapat izin mengemudi setelah menyetir seperti tadi. Tapi ini masalah Michael. Dan dia baru sampai di tempat latihan. Kau lagi? Kau sudah gagal. Orang sepertimu tidak bisa dapat izin mengemudi. Aku gagal, tapi aku belum mulai menyetir. Sepertinya klon merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Saat Michael tidur, dia mencuri ponselnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Panggilan video terlihat mencurigakan. Sepertinya ada yang selingkuh di sini. Ups, siapa itu Michael? Betty sangat parah. Ini masuk akal. Untuk semua orang, kecuali Michael. Lagi pula, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Pacarnya bertingkah seperti orang berbeda. Kenapa berlarian ke sana kemari seperti orang gila? Oh, jendelanya terbuka. Dan ada manekin pakai wig di kasur. Ini benar-benar aneh, tapi mereka masih bertengkar. Pacaran memang penting dalam hidup. Tapi belajar juga sangat penting. Kita punya tes penting hari ini. Dan si klon jahat sudah ada di sana. Oh, tidak. Mungkin dia akan hancurkan ini untuk Michael. Nilainya adalah masalah. Pria ini juga punya masalah dengan disiplin. Cuma menebak semua jawaban yang salah. Selesai. Cepat sekali. Oh, baiklah. Coba aku lihat. Dan datanglah Michael. Kau terlambat, Bung. Semua sudah kau kerjakan tadi. Semuanya. Dan nilai F untuk tes akhir? Bagaimana mungkin? Kau yakin ini bukan mimpi buruk? Kau butuh istirahat cukup setelah alami stres yang berat. Michael dan Betty datangi agen perjalanan, membeli tiket perjalanan ke pantai. Di sini, pantainya lebih hangat. Ayo kita pergi tur. Sekarang kita harus bayar. Lalu kau bisa siapkan tasmu. Tapi, semua tidak seperti kelihatannya. Lagi pula, clone Michael selalu mengikutinya. Kira-kira apa yang dia rencanakan? Oh, Michael mau pergi ke selatan? Kalau begitu, kirim dia untuk ekspedisi ke Kutub Selatan. Itu sangat selatan sekali. Mereka bisa melihat pingwin. Itu pilihan yang aneh. Tapi, pembeli itu selalu benar. Betty dan Michael ada di situasi yang aneh. Sekarang, bukannya menikmati panasnya pantai. Mereka harus melawan dingin supaya tidak mati beku. Saat mengajak jalan anjingmu dan bicara di telpon, kau harus berhati-hati. Lagi pula, kalau ada orang berbahaya seperti Eric di sekeliling, kau bisa kehilangan anjingmu. Tapi, pemilik langsung menghubungi polisi. Dan Michael harus bayar karena sudah mencuri anjing. Oke, silakan geledah aku. Tapi, anjingnya ada. Michael mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa hewan berbulu ini ada di dalam mobil. Penjelasannya sangat lemah. Jadi, dia harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Yikes! Tapi ini dia, si klon jahat. Tidak ada tempat sembunyi dari bayanganmu. Sepertinya Eric sudah sedikit berlebihan. Kalian suka video tentang klon jahat ini? Bagaimana kalian balas dendam pada musuh terbesar kalau terlihat persis seperti dia? Beri komentar di bawah. Jangan lupa sukai video ini, berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan cerita seru lain tentang klon jahat di Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton!